Intro Sebelum mulai mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran Tonton sampai akhir ya agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama bapak di edukasi dan motivasi channel kita masih membahas bilangan bulat Ya yang kemarin sudah kita bahas mengenai definisi dan juga operasi hitung bilangan bulat yang penjumlahan dan pengurangannya Sebelum itu yuk kita coba melatih diri kita mengulang apa yang sudah disampaikan kemarin Yang pertama ada 10 tambah 3 Berapa? Iya Ya kalau ini mudah ya 10 tambah 3 berarti 13 Kemudian negatif 12 ditambah 6 Ayo ini berapa kemarin sudah disampaikan bagaimana cara mencarinya Ya apa kemarin kita mencari terlebih dahulu bilangan yang terbesar Bilangan yang terbesar adalah 12 Ya terus kemudian 12 ini ditambah 6 Kita mau beli sebuah barang yang harganya 12 ribu Terus kemudian kita hanya punya duit sebesar 6 ribu Maka tentunya kurang kan kurang 6 ribu lagi Nah selanjutnya 15 dikurang 6 Nah kalau ini mudah ya 9 Benar sekali 9 Nah Kemudian silakan coba dikerjakan latihan selanjutnya nih sampai akhir Boleh di pause terlebih dahulu Terus dikerjakan setelah itu Coba ditanyakan ke guru masing-masing Jawabannya benarkah sekian? Benarkah sekian? Sudah ya Kita anggap sudah dikerjakan Maka kita bahas 20 ditambah min 16 Ya angka terbesarnya adalah 20 Berarti 20 dikurang 16 Yaitu 4 Kalau yang ini berapa? Negatif 17 dikurang 6 Maka hasilnya adalah Negatif 23 Kalau yang ini Iya Negatif ketemu negatif Ya Negatif Negatif Dinegatifkan Lagi Ini berarti Tandanya berubah menjadi positif Kenapa? Kalau pada garis bilangan Contoh ya Kita pakai angka yang mudah Kita pakai angka yang mudah Biar lebih gampang untuk mencernanya Min 1 Min Negatif Dua Oke ini 0 Min 1 Terlalu dekat Mohon maaf Terlalu dekat Agak jauhan ya Biar Biar enak Dilihat Dan juga Gampang untuk Dibuat garis bilangannya Min 3 Ini 1 2 3 Jaraknya sesuai ya Antara 0 1 2 3 Itu Sesuai jaraknya Kita mulai dari Negatif 1 ya Ke kiri dong Ya kan Terus kemudian Ada negatif lagi nih Berarti kan harusnya Ke kiri Eh ternyata Mau ke kiri Ada Tanda lagi nih Tanda negatif lagi Kalau 2 Tanda seperti ini Yang tadinya ke kiri Maka dia langsung berbalik arah Menjadi ke kanan Ke kanan sebanyak 2 langkah 1 2 Seperti itu ya Ketika ada 2 Simbol disini Maka dia berbalik Arah Konsepnya seperti itu Maka hasilnya adalah 1 Ya berhenti di 1 Sama seperti ini Berarti Negatif 18 Ditambah sama 5 Ya Yang paling besar adalah 18 nya Maka 18 Dikurang 5 La min 13 Lanjut Yang ini mudah ya Kemarin sudah disampaikan Ketika negatif Ditambah sama negatif Maka hasilnya pasti Negatif Negatif berapa 27 Nah sekarang bagaimana Yang ini nih Yang pecahan Yang pecahan Sama Ya caranya Seperti Bilangan bulat Yang lainnya Hanya saja Operasinya juga Harus menggunakan Operasi yang pecahan Ya ketika di SD kan Sudah diajarkan Bagaimana cara Mengoperasikan pecahan Berarti kita harus Samakan penyebutnya Penyebutnya adalah 2 Jadi min setengah Ditambah Nah ini gimana cara Menentukan penyebutnya Dan pembilangnya Tinggal kita kalikan 2 kali 2 4 Nah 4 itu sebagai Pembilangnya 4 Per Penyebutnya tetap 2 Maka hasilnya berapa 4 sama 1 Mana yang lebih besar Yaitu 4 Ya kan 4 dikurang 1 Jadi 3 per 4 Tidak ada negatif ya Karena Yang paling besar ini 4 4 itu bukan negatif Tapi positif Lanjut Nah kalau yang ini Samakan penyebutnya Gimana caranya Mencari KPK nya KPK nya berapa 12 Yang paling dekat Ya kan Negatif Negatif Ini 12 12 bagi 4 12 bagi 4 3 3 kali 3 9 Berarti ini negatif 9 Per 12 Terus Terus Selanjutnya yang ini 12 Dibagi 3 4 4 kali 1 4 Jadi Negatif Negatif 4 Ya kan Negatif 9 Dikurang 4 Jadinya adalah Negatif 13 Per 12 Siapa yang betul semua Bapak ucapkan selamat Pada yang betul semua Untuk yang masih salah Ya ada yang jawabannya kurang tepat Bisa Bisa Belajar Lagi Jangan Menyerah Tetap Semangat Kita sekarang Masuk ke Materi Perkalian Dan Pembagian Apakah sama Kita lihat Ya Konsepnya seperti ini Ketika positif Dikali positif Maka hasilnya positif Positif Dikalikan dengan negatif Hasilnya Negatif Negatif Dikalikan dengan positif Hasilnya negatif Ya Pokoknya ketika ada negatif Terus dikali sama positif Baik ada di sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Maka hasilnya negatif Ini ya Sama ya Nah Terakhir Ketika negatif Kali negatif Sama dengan Positif Ya Ini lebih jelas Jadi Tidak Perlu mencari Mana angka Sekarang kita masuk ke Contohnya ya Contohnya Seperti ini 7 dikali 3 Ini untuk yang positif Kali positif Maka tentu Hasilnya adalah 21 Contohnya kedua Negatif 7 Dikali 3 Ini masih Pake angka yang sama Tapi Dengan Ada positif Dan negatif Berarti ini adalah Negatif 21 Yang ketiga 7 dikali negatif 3 Ya Sama Negatif 21 Negatif 7 Dikali negatif 3 Maka Hasilnya 21 Sampai sini Paham ya Insyaallah Semoga Dimudahkan Dalam memahami Mengenai Perkalian dan Pembagian Kita lanjut Contoh selanjutnya Untuk Pembagian Ya Positif Dibagi Sama Positif Itu sama ya Konsepnya Dengan Perkalian Sama Antara Pembagian Dan perkalian Itu Konsepnya Sama Maka 28 Bagi 4 Adalah 7 Min 25 Dibagi 5 Yaitu Min 5 36 Dibagi Min 6 Negatif 6 Negatif 20 Dibagi Negatif 4 5 Ya Ini untuk Yang Contoh Pembagian Kita Masih Masuk ke Contoh Selanjutnya Pada Pecahan Nah Pada Pecahan Juga Sama ya Dia Menggunakan Konsep Perkalian Pembagian Yang Di atas Sini Setengah Dikali 2 Per 3 Maka Yang Atasnya Dikalikan Yang Bawahnya Juga Dikalikan Berarti 2 Per 6 Lanjut Min 3 Per 4 Dikali 2 Per 3 Jadi Min 6 Per 12 5 Per 6 Dikali Dengan Min 4 Per 3 Jadinya Min 20 Per 18 Selanjutnya Min 3 Per 4 Dikali Min 2 Per 3 Maka 6 Per 12 Negatif Kali Negatif Jadi Positif Setelah Materi Tersebut Semoga Kita Semua Yang Menonton Video Ini Dapat Memahaminya Dengan Baik Tentu Saja Sekali Lagi Perlu Diulang Ulang Agar Lebih Lancar Dan Lebih Bisa Menyelesaikan Soal Soal Yang Lainnya Bentuk Bervariasi Dengan Cepat Nah Oleh Karena Itu Bapak Buatkan Kuis Silahkan Dilihat Dan Dikerjakan Oleh Kalian Kalau Sudah Coba Ditaruh Di kolom Komentar Setiap Jawabannya Nanti Akan Bapak Respon Apakah Benar Dan Atau Ada Yang Perlu Dibetulkan Nanti Insya Allah Akan Bapak Betulkan Belajarlah Sampai Dirimu Lelah Dan Bermainlah Sewajarnya Ini Kata-kata Motivasi Dari Bapak Jadi Kalian Belajarlah Sampai Diri Kamu Lelah Dan Juga Bermainlah Sewajarnya Jadi Bisa Menyeimbangkan Antara Bermain Dan Belajar Kalau Bermain Sampai Sewajarnya Jangan Sampai Larut Malam Atau Ketika Dipanggil Sama Orang Tua Jangan Sampai Mengulang Tiga Kali Panggilan Tersebut Itu Sudah Tidak Wajar Karena Ketika Dipanggil Sekali Dua Kali Sampai Tiga Kali Berarti Tandanya Tidak Mendengarkan Tidak Memberikan Perhatian Kepada Orang Tua Jadi Boleh Bermain Tapi Hanya Sewajarnya Tapi Kalau Belajar Diharapkan Bisa Sampai Dirimu Lelah Sampai Sudah Sampai Matanya Lelah Itu boleh Istirahat Terlebih Dahulu Karena Ketika Kalian Belajar Kalian Dapat Menuntut Ilmu Dan Banyak Hal Yang Dapat Diterima Dan Juga Lebih Mengembangkan Otak Tapi Ketika Bermain Otaknya Menjadi Dingin Ya Kenapa Karena Tidak Digunakan Semestinya Justru Malah Membuat Sebuah Kerusakan Di dalam Otak Ketika Sudah Tidak Wajar Demikian Ya Semoga Video ini Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sih Terima kasih telah menonton!